Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya semangat untuk berikan kabar baik bagi saudara. Saudara semangat dong, yang belum gosok gigi, gosok gigi dulu. Saudara yang belum berdoa, doa dulu. Pokoknya jangan pernah memulai hari tanpa Tuhan, apalagi melewati hari ini tanpa melihat channel Youtube Kerinduanku. Gideon Seman Cintak, Amanda Zewanya. Yuk, sama-sama saya undang saudara untuk lipat tangan, tudukan kepalamu, tutup mata, bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru. Terima kasih untuk berkat yang menanti kami sepanjang hari ini. Bahkan terima kasih untuk cuaca yang baik. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan mau menuntun langkah kami. Bicaralah melalui hambamu ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan setiap mereka sepanjang hari ini yang berdoa, hari yang diberkati, hari penundang dan sejahtera, hari penundang dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, yuk sama-sama dengan semangat katakan. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya adalah My Life Has a Purpose. Atau hidup saya memiliki tujuan. Taukah saudara yang paling menyebalkan ketika suatu hari saya makan sama teman-teman pelayanan saya? Jangan makan siang. Saya nyetir dan saya tanya sama mereka, eh mau makan apa nih? Semua mereka bilang, terserah. Gimana kalau makanan padang? Gak enak kalau banyak santan. Oh yaudah. Terus makan apa dong? Terserah. Saya jawab lagi, gimana kalau makanan Japanese food? Kemahalan. Terus makan apa lagi dong? Terserah. Dan begitu seterusnya sampai Tuhan datang kedua kali. Mereka bilang terserah karena mereka gak punya tujuan. Saudara kalau naik taksi pasti yang pertama akan ditanya oleh tukang taksi apa saudara? Mau kemana mbak? Mau kemana pak? Gak pernah tuang taksi gak tanya atau gak pernah ketika ditanya mau kemana kita? Terus saudara bilang bawalah aku bang kemanapun kau mau. Aku milikmu. Itu kan nagis.com kan saudara? Bahwa Tuhan menciptakan saudara you are not accident. Engkau bukan kecelakaan, engkau diciptakan bukan untuk memenuhi bumi. Tapi engkau diciptakan karena Allah punya rancangan yang besar, yang indah dalam hidup saudara. Kita buka firman Tuhan dalam Ephesus 2 ayatnya yang ke 10. 2, 10. Bisa ada lihat di layar saudara? Oke? Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah disana sama-sama bilang sama saya. Saya punya tujuan dalam Kristus. Mantap. Yuk sama-sama kita baca. Karena ini kita ini buatan alat, diciptakan dalam Kristus-Kesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan alat sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari dua ayat ini kita mempelajari dua kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakanmu bukan sebuah kecelakaan. Jadi jangan percaya ada orang yang bilang, ya kecelakaan tiba-tiba aja hamil, tiba-tiba aja lahir dan sebagainya. Tuhan punya rencana. Mungkin bagi orang tuamu engkau sebuah kecelakaan. Mungkin bagi orang lain hidupmu meaningless. Tapi Tuhan menciptakan saudara. Dan kalau Tuhan yang menciptakannya selalu ada maksud. Orang menciptakan barang ada tujuan. Apalagi Tuhan menciptakan saudara. Dia punya tujuan saudara. Atas hidup saudara. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang besar bagimu. Tuhan punya rencana atas saudara. Dia bukan hanya menciptakan saudara. Saudara bukan sebuah kecelakaan. Tapi dia punya rencana atas saudara. Karena ini, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Tuhan menciptakan saudara dan dia punya rancangan yang besar bagimu saudara. Lalu pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan saya? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya orang. Apa sih tujuan hidup saya? You are create to know God. Engkau diciptakan untuk mengenal Tuhan. Dikatakan, your purpose in life is to get close to God. Tujuan saudara dalam hidup ini adalah mendekat kepada Tuhan. Mengapa harus mendekat kepada Tuhan? Dan anak saya untuk mengetahui hidupnya, bagaimana fungsi makanan, ini bisa dipakai buat apa, dan sebagainya. Dia harus mendekat kepada saya. Karena saya yang tahu apa yang harus dia lakukan. Saya memberitakan kepada dia. Dalam tingkat kecil, saya dan anak saya dalam tingkat besar. Untuk mengetahui tujuan hidup saudara, saya harus mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu masa depanmu, dia tahu kelemahanmu, dia tahu kekuatanmu. Dia tetap menciptakan hari depan yang luar biasa buat saudara. Dan saya bagikan kebenaran singkat ini, empat poin. Tujuan saudara diciptakan oleh Allah. My purpose in life. Yang pertama, your purpose in life to glorify God. Untuk mempermuliakan Allah. Agar melalui hidupmu, tokomu, daganganmu, studimu, sekolamu, karirmu, hidupmu, talentamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, your purpose in life to praise and worship God. Untuk menyembah Allah. Untuk memuliakan Allah. Tidak ada panggilan tertinggi selain menyembah dan memuliakan Allah. Apapun yang sudah lakukan, apapun yang sudah perbuat, perbuatlah bukan untuk manusia. Tapi untuk seperti Tuhan. Your purpose in life. Yang ketiga, to grow in character. Menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah pertobatan, kasih sekacita damai, sejahtera, kesabaran, dan sebagainya. Buah-buah roh tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, your purpose in life. To tell others about Jesus' love them. Untuk mengetahui, untuk memberitahukan kepada semua orang. Bahwa Yesus mengasihi saudara. Jadikan Tuhan sebagai center of your life. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan saudara. Maka Tuhan akan membuat banyak hal-hal besar ajaib. Menjadi hal-hal dalam kehidupan saudara. Kita katakan, ketika Tuhan ditinggikan. Ia akan menarik banyak orang, banyak hal datang kepada dia. Selamat mendekat kepada Tuhan. Selamat menemui tujuan hidup saudara. Dan please, bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Agar mereka mengetahui tujuan hidup mereka. Yang punya surga, crazy in love with you. Sarangyo. Bye-bye.